Intro Assalamualaikum sahabat hikmah Akhir pekan saatnya bermain bersama keluarga Yang biasanya di rumah aja coba sesekali main ke alam yuk Tapi harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat ya Hikmah kali ini akan mengajak sahabat semuanya ke pantai jogan Gunung Kidul, Yogyakarta Pantai sepanjang 71 km dari pesisir Gunung Kidul ini Bisa ditempuh dengan 2 jam berkendara dari pusat kota Yogyakarta Masya Allah indahnya pemandangan pantai dan lautnya Segala alam yang indah ini Allah ciptakan bagi manusia Sebagai bahan perenungan untuk mengingat kebesarannya Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal Nah disini kita juga bisa merasakan hebatnya ciptaan Allah SWT Insya Allah dengan mencoba wisata Triline Traverse Wisata menyeberangi jurang atau lembah di antara 2 titik tinggi memakai tali Sebelum mulai, instruktur akan memasangkan sejumlah alat pengaman Di antaranya helm dan karabiner sebagai pengait Pengelola disini sangat mengutamakan keselamatan pengunjung Dan di masa pandemi ini, protokol kesehatan pun dijaga Peralatan dibersihkan dulu sebelum dan sesudah dipakai Wisata adventure ini populer di kalangan kecinta olahraga ekstrim Dan mulai ditawarkan kewisatawan sejak tahun 2009 Kalau buat saya ini adalah salah satu kegiatan yang memasuk adrenalin Tapi seru banget dan harus dicoba kalau datang ke sini Jika ke Gunung Kidul masih terlalu jauh Gimana kalau wisata adrenalin ke pengalengan Jawa Barat Ingat rumah ini? Ya, ini rumah yang dipakai untuk syuting film pengabdi setan Tahun 2017 lalu Wah, ada sosok yang menyeramkan nih sahabat hikmah Eh, jangan takut ya Ini kan hanya properti saja Kita lanjut ke kamar lainnya Wah, pocong-pocongan Cuma pocongnya lucu gitu Jadi gak takut deh Iya sahabat hikmah Kita memang tidak perlu takut terhadap sosok yang bernama setan Setan adalah makhluk ciptaan Allah dari bangsa jin Yang memang pekerjaannya menangkut-nakuti manusia Semakin manusia takut Setan justru semakin senang Padahal manusia diciptakan Allah dengan rajat yang lebih tinggi Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezeki yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna Dibandingkan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan Quran Surat Al-Isra ayat 70 Masih kurang dekat nih liburannya sahabat hikmah Kalau gitu ke kota Bogor aja deh Di sini kita bisa merasakan indahnya hamparan alam yang hijau Dan dinginnya air sungai yang benar-benar menjigarkan hati dan juga pikiran Di kampung wisata Chinang Neng ini Kita bisa belajar hidup di pedesaan Seperti ikut memandikan kerbau Wah asik banget ya Kerbau ini punya nama loh Dia biasa dipanggil Juminten Juminten satu-satunya kerbau di sini Yang hobinya mandi Pada saat mandi di sungai pun Sukanya sambil rebahan gini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sedang apa Bapak ini Sedang mandiin kerbau Oh sedang mandiin kerbau Di kali Di kali ya Iya ini sungai pak kali nih pak Ya udah pak Bagaimana caranya Caranya begini Di usap-usap di gosok-gosok Di usap-usap di gosok-gosok Saya boleh coba ya Ini kebaunya jinak gak pak Jinak Oh jinak Nah pak Boleh pakai sabun atau tidak pak Kalau nanya boleh Kalau nanya gak apa-apa Gak apa-apa Oke Itu untuk apa-apa fungsinya Kita membuat gosok badannya Gosok badannya Aduh saya nyemburi Ini kebun gak apa-apa ya Kebun ya Untuk memandikan kerbau ini Dalam sehari berapa kali Tiga kali Kadang-kadang lebih Tiga kali sehari Oh Lebih daripada manusia dong Biasanya manusia ada yang gak manggil Kalau itu biar sehat Oh biar sehat ya Paling senang Oh paling senang Jadi kerbau itu paling senang ketika dimandikan Pemandikan kerbau juga boleh dibantu dengan kain bekas Untuk mengusap badan mereka Jangan gunakan kain bertekstur kasar ya Supaya tidak menyakiti si kerbau Sahabat juga bisa menggunakan sabun khusus Sekali hati-hati Jangan sampai kena mata Telinga maupun hidungnya Bismillahirrahmanirrahim Sahabat ikmah Kerbau adalah hewan yang banyak sekali dipelihara oleh manusia Selain banyak sekali manfaat dan kegunaannya Kerbau ternyata juga hewan yang istimewa di mata Islam Di zaman Rasulullah SAW Banyak para sahabat nabi Yang menggunakan kerbau Untuk berbagai hal Salah satunya membajak sawah Transportasi dan juga membawa barang-barang Namun masyarakat Arab Mengenal kerbau ini Adalah sebagai sapi Karena menurut ulama fuqoha Al jamus na'un minal bakari Karena kerbau itu Bagian dari sapi Walaupun kerbau banyak berinteraksi Dengan manusia Dan banyak juga dipelihara oleh manusia Akan tetapi di dalam Islam Kita tidak boleh menyakiti kerbau Sapi dan hewan-hewan makhluk Allah yang lain Sahabat ikmah Gimana? Udah puas belum main seharian? Kalau main ke kampung wisata Harus bawa oleh-oleh Ini juga bisa Bikinnya sih gak susah kok Apalagi bahan yang dibutuhkan cuma satu Yaitu daun singkong Dengan modal daun saja Kita bisa membuat wayang cantik seperti ini Coba yuk buat Pertama kita ambil dua batang terlebih dahulu Untuk membuat bagian kepalanya Kemudian kita lepas bagian daun Salah satu batangnya Dan lipat seperti ini Kita lakukan hal serupa beberapa kali ya Setelah membuat kepalanya Sekarang kita bikin badan dan bajunya Yang kita gunakan sekarang adalah bagian daun singkong Kita lilitkan batang daun pada bagian kepala seperti ini Lakukan berkali-kali ya Sehingga membentuk badan yang tertutupi oleh baju Membuat mainan dengan barang sederhana ini Bisa meningkatkan keterampilan dan juga kreativitas anak-anak Apalagi bahannya mudah didapatkan di sekitar kita Bikin wayang dari mixing course Kayak seru aja gitu mainnya tadi sama teman-teman Tahu caranya jadi gimana Cocok tanam Di kampung wisata Cinang Neng ini juga ada penginapannya loh Dengan suasana kolam renang di depan kamar Pastinya nyegerin banget ya Kamar yang disediakan ada tiga varian Double room, triple room, dan family room Harga yang disajikan mulai dari 500 ribu rupiah Sehingga 1.200.000 rupiah per malamnya Sedangkan tiket masuk yang disajikan Mulai dari 145 ribu rupiah per orangnya Sudah termasuk semua kegiatan yang ada di sini Bicara tentang wisata alam Rasulullah SAW juga senang berwisata alam Sebagai wasilah atau sebagai sarana Untuk bertadabur kepada Allah SWT Nabi Muhammad SAW selain hobinya Berenang, memanah, kemudian berkuda Nabi juga hobi berjalan kaki Dengan begitu beliau bisa melihat keindahan Yang Allah ciptakan di sebelah kanan dan kiri kita Dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur Itu sesuai dengan firman Allah di surah Al-Gawasiyah Apakah kalian tidak lihat bagaimana Unta diciptakan, langit ditinggikan Kemudian gunung ditegakkan Dan juga bumi ini dihamparkan Maka ingatlah itu Sehingga itu menjadi ayah Tanda-tanda Hikmah Bahwa Allah SWT disini adalah yang maha besar Sahabat hikmah Mainan bagi anak-anak Tidak harus selalu membeli Untuk memilikinya Apalagi anak-anak segarang Sudah sangat minim pendidikan Untuk membuat mainan mereka sendiri Harga mainan yang mahal Bisa disiasati Dengan cara membuatnya sendiri Ternyata Masih ada loh Mainan lainnya Yang kita bisa bikin Dari barang sekitar Bahkan dari barang bekas sekalipun Siapa yang nyangka nih Ternyata mainan ini Terbuat dari kardus Lucu-lucu banget ya Mainan kardus ini Hasil ide kreatif Dari seorang ibu rumah tangga Dia juga tidak menyangka Kalau dari mainan sederhana ini Ternyata bisa menghasilkan Rezeki yang luar biasa Awalnya sekitar 2015 Akhir 2016 Awalnya sih Enggak niat dijual Awalnya itu cuma main Buat main sama anak aja Bikin Sil potongannya pun Masih yang kasar-kasar Tapi cuma untuk Pure untuk main sama anak Nah setelah itu Setelah jadi Biasalah dulu lagi musimnya Instagram sosial media gitu Saya upload kan Sebenarnya sih cuma untuk Dokumentasi Nanti gede dia bisa lihat kan nih loh Mainan kamu tuh kecil-kecil tuh kayak gini Ternyata banyak yang minta tutorial Banyak tau-tau followernya juga Nambah dan Dan bisa jadi inspirasi Buat ibu-ibu di rumah ternyata Permintaan dari para orang tua pun Semakin meningkat Karena mereka menganggap Mainan kardus ini Sangat edukatif Untuk anak-anak mereka Waktu itu ada pesenan Cuman workshop 15 Itu saya bikin Ape jam 3 pagi Karena bikin manual kan Bikin manual Keseluruhannya paling gitu Karena kan namanya Tangan manusia ya Tapi kalau sekarang Seiring perjalannya waktu Saya nemu yang ada Nya menyuk Bisa dipon Jadi kita bikin pola Satu kali Bisa nanti dibikin Diperbanyak Banyak Ini kita lagi produksi Untuk mainan Roket Biasanya alat ini Saya pakai Kalau Ada orderan Lebih dari Sepuluh Atau yang Puan Siti Banyak Ini pakai alat ini Dia sudah ada pisau Jadi nanti tidak digulung Karena ini lebih cepat Dan lebih presisi Uci awalnya Juga tidak memiliki Keahlian khusus Di bidang ini Dia hanya belajar Secara otodidak Pada saat Dia memulai usaha ini pun Ada saja Yang mencemohnya Sebenarnya Kalau dari sekeliling Aja sih Nggak ada ya Mungkin dulu Awal-awal Bener ini Kayak Pemulung gitu Karena Ya memang Saya memulung kardus bekas Untuk saya jadikan mainan Yang memang Nggak ada ya Paling begitu Kalau dulu Pas saya di workshop Bukan workshop sih Pameran Misalnya satu mall Memang ada gitu Jadi kan memang Di situ kita workshop Dan bikin mainan Begitu-begitu Anaknya langis-langis Minta Ada orang tuanya Apa sih cuma mainan kardus Sudah mending kita ke Toko aja gitu Tapi dengan kegigihan Yang dia lakukan Perlahan-lahan Perlahan-lahan warga sekitar Justru senang Dengan keberadaan Mainan kardus ini Bahkan banyak warga Yang ikut menyumbangkan kardus Yang tidak terpakai Kepadanya Dia pun semakin Menginspirasi Para orang tua Di luar Perlahan-lahan Kardus Penggaris Pensil Lem Cutter Cat Dan hiasan Pertama kita gambar pola di kardus Dan mengguntingnya Sahabat bisa menentukan konsep mainan Yang ingin sahabat buat Kalau sekarang Kita coba bikin kamera ya Jadi ini yang tadi Sudah kita gambar Ini pola-polanya Ini ada garis yang Tekuknya ya Jadi nanti kita tekuk Kita tekuk garis yang Ada garis-garis tekukan ini Ini semua kita tekuk Nah Ini juga semua ditekuk Ini ditekuk Jadi kita bisa pakai lem Lemnya lem apa aja Kecuali jangan lem kertas yang Ini ya Maksudnya lem putih boleh Lem Lem Apa aja sih Bisa Bisa lem panas juga Lem tembak juga bisa Ini kita kasih lem di Area Ini Iya Area yang Ini area lem nih Yang ada tekukan kecil Ini area lem Kita beri lem di setiap sisi Yang membutuhkannya Ingat ya sahabat Pastikan semua Benar-benar menempel Dengan rekat Setelah itu Kita bisa mewarnai kardus Dengan sesuka hati Disinilah anak bisa Menumbuhkan imajinasi Dan juga kreativitas mereka Serta Mengikat erat hubungan Antara orang tua Dan anak Terakhir kita beri hiasan ya Dan jadi deh Lucu kan Karena semua bentuknya Aku bisa bikin Dan juga bisa main Sama adek Sama mama Sama keluarga juga bisa sih Jadinya seru Meskipun kondisi pandemi Dia tetap rajin Mengisi workshop Dan berbagi ilmu Tentang mainan kardus Bagaimana Dari sebuah barang bekas Yang seringkali kita anggap Sebelah mata Ternyata bisa Sangat bermanfaat Bagi orang banyak Di zaman yang serba Canggih ini Justru mainan kardus Semakin eksis Puci semakin mudah Mengenalkan mainan kardus Kepada banyak orang Pengen punya keahlian Biar bisa Nyoba mainan Terus juga Biar bisa nisi Waktu luang Biar bisa ngajarin Adik-adiknya Gampang Asik Seru Soalnya bahannya Udah disiapin Udah dikasih pola Udah disediain Puci dan timnya pun Pernah mencapai rekor Dengan membuat Mainan kardus Yang sangat besar Ia membuat playground Yang keseluruhannya Terbuat dari kardus Dan dipamerkan Di beberapa mall Masya Allah Keren banget ya Nah itu dia hikmah Beri bekas Menjadi berkah Satu saya bisa Yang saya rasain Setelah saya bikin mainan Lebih deket sama anak Karena kan Setelah mainannya dibikin Bangga dong Jadi orang tua Jadinya main Anak jadi mungkin Lebih berasa Disitu ditimbang Kita beli mainan Udah main sendiri Yang kedua Anak-anak saya Jadi tahu Oh ini barang bekas Ternyata bisa lo Dijadikan sesuatu Dan sekarang Bisa menghasilkan Bisa jadi sampingan Malah bisa jadiin Penghasilan utama Jadi banyak hikmahnya Hikmah positifnya Sahabat hikmah Apa sih manfaat Kita membuat mainan Dari barang-barang sederhana Yang pertama Melatih kreativitas kita Yang kedua Yang kedua Kita juga bisa berhermat Dan juga Menghindari dari Sifat yang namanya Mubadzir Kita ketahui Bahwa sifat Mubadzir Boros Adalah salah satu Sifat Yang bisa merusak Dan juga merugikan Orang lain Kemudian Hikmahnya adalah Kita bisa lebih Menyayangi Dan juga mencintai Makhluk-makhluk Allah Yang kita ketahui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita Untuk menyayangi Sesama makhluknya Dan juga Pastinya ketika kita Melestarikan alam Menjaga alam Manfaatnya bisa kita rasakan Untuk orang banyak Apalagi ketika orang tua Mengajarkan kepada Anak-anaknya Sifat-sifat menyayang Kepada makhluknya Sifat-sifat baik Kepada makhluk Allah Itu Menjadi hal positif Bagi kita Karena Sebaik-baik manusia Adalah Dia Yang bermanfaat Bagi manusia Sahabat Hikmah Semoga Tayangan hari ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Menggali Hikmah Menuai Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Hikmah Islam tentu saja Membolehkan berbagai Bentuk permainan Sebagai orang tua Harus memberikan Kesempatan Anak-anak bermain Sehingga Tidak dipaksa Terus-menerus Untuk belajar Tentu saja Sebagai salah satu Bentuk parenting Orang tua Wajib mengenalkan Permainan Yang sesuai Ajaran Islam Dengan mengenalkan Mainan yang sesuai Dengan umurnya Mengenalkan alam Sekitar ciptaan Allah SWT Serta permainan Yang mendidik Kebersamaan Sesama teman Dan meningkatkan Keimanan Terhadap Allah Azza wa Jalla Menggali Hikmah Menuai Berkah